Intro Hai, balik lagi dengan saya, Bambang Budi Setiawan Aplikasi Android yang digunakan mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan aplikasi yang ditawarkan Fitur-fitur yang disediakan masing-masing mempunyai kelebihan untuk mengait para user Tetapi, setiap aplikasi harus mematuhi aturan Sama halnya dengan aplikasi yang masuk dalam Google Play Store Tapi, tahukah Anda bahwa ternyata ada 10 aplikasi Android yang keren yang tidak kalian temukan di Play Store Apa saja itu? So, mari kita ke aplikasi yang pertama Mixplorer Aplikasi ini merupakan aplikasi yang komprehensif Seperti File Explorer yang bisa kamu unduh Aplikasi ini memiliki fitur fungsi pencarian yang kuat Dukuman format file yang sudah dikompres Terintegrasi dengan 19 Profeeder Cloud Tampilan gambar seperti aplikasi Gallery Serta sekaligus bisa menjadi pemutar media Selain itu, Mixplorer juga mempunyai editor text Kemampuan untuk full root dan lain sebagainya Kalau kamu mau mengunduh Silahkan searching di browsing yang kalian punya Transdroid Untuk penggila download torrent Aplikasi bernama Transdroid Menyediakan cara yang tepat, bagus, dan berguna untuk mengelola torrent kamu Dari jarak jauh Dengan Transdroid, kamu bisa menambahkan torrent Memulai unduhan, ataupun menghentikan Serta menetapkan prioritas yang terintegrasi dengan server rumah dan sheet boxes Transdroid mendukung beberapa penyedia torrent terbesar Termasuk uTorrent, Deluge, dan juga Viz Sebenarnya, Shionogen Mode Installer pernah masuk ke dalam daftar di Google Play Store Sayangnya, waktu yang diplore aplikasi ini sangatlah singkat Hanya dalam waktu 2 minggu Google memutuskan untuk meniadakan Shionogen Mode Installer Keluar dari list aplikasi di Play Store Sebab, dikabarkan bahwa aplikasi ini Tidak mengikuti pedoman dari Google Karena bisa menyebabkan pengguna dapat membatalkan masa garansi perangkat mereka Aplikasi ini sebetulnya hanyalah software yang bisa memandu kamu Untuk mengaktifkan SDB Atau alat debugging Untuk menginstall Shionogen Mode Room Wifi Kill Nah, untuk kamu yang meniak wifi gratisan Atau yang suka iseng gangguan orang Wifi Kill merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk kamu Kamu bisa mematikan koneksi wifi yang telah terhubung di perangkat orang lain Dan mengalihkan koneksi wifi tersebut untuk kamu saja Sehingga koneksi wifi akan sangat cepat Karena tidak ada lagi yang memakainya selain kamu Aplikasi yang sangat menarik untuk digunakan Aplikasi ini menawarkan detachable menu atau yang dapat kamu modifikasi sendiri Tampilannya yang terlihat dalam bentuk kipas dan menampilkan berbagai shortcut sangatlah menarik Cara menggunakannya pun mudah Tinggal menggeser bagian pinggir layar ke tengah Dan keluarlah LMT launcher tersebut Media River Aplikasi Android keren yang tidak ada di Google Play Store selanjutnya Aplikasi ini menyediakan berbagai macam aplikasi seperti Books, MP3, bahkan hingga Wallpaper menarik Untuk didownload secara gratis tersedia di Media River Di sini kamu juga bisa menemukan aplikasi yang bebas dari iklan yang mengganggu Nah, untuk kalian yang ingin seru saat bermain game Kayaknya cocok untuk mendownload permainan atau game di Media River Pasar Malam Pasar Malam menyediakan banyak aplikasi Terutama aplikasi yang tidak bisa kamu temukan pada Google Play Store Aplikasi ini menyediakan games berbayar untuk didownload secara gratis Selain itu, Pasar Malam tidak hanya menirakan aplikasi populer yang mainstream Tetapi aplikasi Android untuk mengerun smartphone kamu ataupun aplikasi yang terkena masalah dengan aturan di Play Store Black Mart Alpha Black Mart Alpha adalah salah satu aplikasi penyedia berbagai aplikasi lainnya untuk didownload Kamu bisa mengunduh berbagai aplikasi dan games berbayar tanpa harus dikenakan biaya Karena Black Mart menyediakan aplikasi berbayar yang gratis untuk diunduh Maka dari itu, Black Mart tidak bisa dimasukkan ke dalam Play Store Padahal, kalau diizinkan, pasti sangat seru sekali untuk bisa mencicipi aplikasi berbayar dengan gratis Video Mix Aplikasi ini merupakan sebuah sumber yang sangat ampuh untuk streaming acara televisi favorit kamu dan juga film online Karena hukum di setiap negara mengenai streaming konten terselianya hak cipta Maka dari itu, aplikasi ini tidak diperbolehkan masuk ke Play Store Setelah kamu menemukan acara TV atau film yang ingin ditonton Kamu tinggal memilih situs streaming yang kamu inginkan Selain itu, ada juga tombol yang mengintegrasikan IMDB ke dalam aplikasi Lucky App Manager Aplikasi yang memudahkan kamu untuk mengakses smartphone Android menjadi lebih leluasa Untuk perangkat Android yang belum diroot Kamu bisa memindahkan aplikasi yang terinstall ke SD Card Dan juga mengembalikannya ke memori internal Bahkan kamu bisa dengan mudah menginstall aplikasi di SD Card Lalu, jika perangkat kamu sudah diroot Kamu bisa memindahkan semua aplikasi ke SD Card Kamu juga bisa menggunakan binder untuk api Android Nah, itulah 10 aplikasi Android yang keren Yang tidak kalian temukan di Google Play Store Menurut teman-teman di rumah, aplikasi mana nih yang paling keren? Komen di bawah Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel ini Agar kita bisa membahas teknologi lainnya Atau masalah lainnya di lain waktu So, thanks for watching guys Have fun and see you next time